Ruh itu tidak pernah mati karena roh ini tidak pernah mati roh ini ada masalah besar dia ngadepi mongkar nangkir ngadepi macam-macam karena dia hidup nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan kayak cerita ke Jawa kalau malam apa mulai terus di kamarnya dikai rokok ke zaman Indonesia seneng rokok Rai rokok ewe sekalang cowok dihumbuk di rokok bambu orang kadang tiga gemblong jari seneng aneh bayi bareng cokok tikus dari bayis mulai lah itu yang lah kalau itu kadri mobil takang iku ngawur nanda Hai angung diarah-diarah tertentu ke atas ngonton iku tanah seneng anam dua yuk tiga dua enggak ngomong-ngomong agar juga hilang jari wes tujuk bahaya dan aku buat nanti sana teh makanya roh itu nggak pernah selesai didiskusikan ulama Hai itu dos Hai ketika neporo ulama tafsir Hai gk3 neporo ulama tafsir nih ku Hai taruhan pertama lafatmu hakikat-hakikat ini hakikat yang misalnya nanti uribu ya ampekan Urib ini u ampekan mati itu Hai orang dek ampekan kita tak kaya misalnya tarifnya mati gue Hai orang urib warampekan Hai buatan jawab kalau orang-orang selesai tak latih ilmu manteg sing daerah ini mati ini ujarah ilmu manteg kalau ditul hayat angker gak urib ya mati itu salah mati-matiku Hai nak cerah mati-matiku misalnya nawa jantungnya berhenti tapi detak nawa jantung tapi noponnya berhenti Hai kemudian agama ini kerenangnya agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun gini aku misalnya begini sampai saya tanya orang tuh kalau mati itu karena apa Hai rohnya dijabutkan rohnya dijabut dijabut terus disebut mati lalu yang mati itu apa rohnya apa jasadnya jasadnya karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa berarti nyawa itu udah bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil Hai kita mati berarti roh kita sendiri udah ikut mati sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya enggak berakhir ketika mati karena yang mati itu hanya jasad sebab itu zaman orang Yahudi orang Nasroni orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab makanya disebut dua-duanya selalu naka anirruh kolirruhumin amri noh Robbi jadi ini penting kalau kita berarti sebab ini ada orang yang mati makanya kalau orang tasawuf ditanya apa mati itu ada yang tidak ada mau petualangan pengalaman cara orang tasawuf fisik kita ini problem gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok nganggap duit penting pangkat penting terus kenal sampean penting suruh singgara penting penting ngucara kita penting tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini sangat sangat kecewa karena yang kita kita penting ternyata enggak penting misalnya begini nanti Semen akan tahu makna ayat yang disebut di surat Arum oke kita goblok dulu ya oke pokoknya latihan goblok sih enggak bergoblok terus pinter enggak gobloknya enggak masalah sementing ini pokoknya latihan sih tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini misalnya orang benar terus ya tahu benar Semen tak beda ya orang mati itu berarti dicabut rohnya terus roh sendiri mati enggak enggak berarti dalam konteks ini orang yang mati sahid apalagi para nabi itu mati enggak enggak sehingga istilahnya Allah orang yang mati sahid ya enggak mati para nabi ya enggak mati sebetulnya kita pun yang fasek itu ya enggak mati cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk dikekang oleh malaikat dipelindes dipenjara sehingga agak bisa berkeliaran itu anak para nabi bisa jalan-jalan maksudnya masyur kali nabi ngentikan ketika beliau mau mau kabundet itu sahabat mau nangis jari nabi malah dawe ringan ya malah api cuma aku nak mati kok gitu ya Rasulullah masyur itu hadisnya itu khayati ya khairun lakum wama mati ya khairul lakum aku mati ya api urib ya api wa amma hayati fali as sunnah lakum as sunnah aku nak urib akan mentradisikan satu sunnah yang bisa anda tiru ya sunnah caranya sholat sunnah caranya zakat sunnah caranya berperadaban dengan istri dengan tetangga macam-macam sunnah disini artinya bukan sunnah madhafekeh yang wali aneh wajib tadi apa berlaku apa berlaku selain itu bakat yang ada yang jalan apa sepura nah prop saat ini aku lah yurib misalnya mati seikilah yurib tapi kan gak dua hak jalan-jalan berarti dua maleka terus waw panjang apa mulanya sampai butuh apa atakoh kubawa gak cara mereka ini yang dibaca ada kuluh pengakit apa apa gak cara mereka ini enggak cara mereka itu tidak 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 cara bahasa kitab itu gak atakoh tapi mereka tidak beneran membunrak atau beneran membuswarko eh maksudnya beneran membunrak atau beneran membuswarko berarti sepede banget membunrako saking yakin di vidak vidak ini itu madhab malik jadi sampai jodhara ini memang dalam madhab imam malik itu ada atakoh kubawa atakoh itu merdeka no mayit utawiti yang saking rokok itu dulu awal ijazahnya itu kalau gak salah itu dua belas ribu kalau terus di Indonesia malah meningkat jadi seratus ribu wah itu bagus itu peningkatan saya mau jadi nanti beli orang gagam anaknya jagungnya dihitung sitok-sitok saya mau lihat kerawuk kalau balik diudang ratau karena saya meyakinkan kerawuk nah itu mungkin benar artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal berarti masih menerima doa kita masih ada muasalah sambung dengan kita sehingga itu yang diceritakan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika me'erot rasulullah ketika me'erot itu dihamuah hadis sokhai seolah lagi di semua hadis sokhai nabi itu ketemu para nabi enggak ketemu karena bagi Allah enggak masalah ya masih punya sentimen yang layaknya orang hidup ya ada sentimen berhubung nabi saudara ini khasut itu sentimen nabi muhammad itu ketemu nabi idris ketemu nabi adam terus ketemu nabi musa nabi isa terus macam-macam segera ketemu nabi noh dalam semua secara dari bedo madhab secara secara lama ya lucu nabi muhammad kenapa ketemu nabi noh secara bedo madhab secara enggak enggak perlu karena nabi noh itu madhab tidak mati celok mencet nabi muhammad tidak mati disepu sepura berhubung itu masalah ada yang ketemu dari ulama maksudnya nebak-nebak orang itu dahwekan nabi yang karuan dahwe nabi itu begini ketika nabi muhammad ketemu nabi musa nabi ibrahim terus musa ibrahim idris isa adam itu tidak ada sentimen masyur itu nabi musa ketika nabi muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat nabi ibrahim diam padahal mengiwati ibrahim paling tinggi di langit 6 musa 5 harusnya kan ibrahim komen tapi ibrahim buatan komen ya barang munggah langit tenang nabi ibrahim karena ini wajib sholat 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 nabi ibrahim manduk manduk ya cara nabi ibrahim pengirahan ngutus dipikir tidak perlu di komen nabi musa komen dan itu melecehkan kita apa sholat sholat umatku yang benar yang kuat umatku seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang cara aku jadi nabi Muhammad Muhammad itu nabi yang meskipun abdulil khulki tapi kan junior orang bantah cara aku nabi ini tak bantah itu umatku tapi nabi Muhammad itu gak seneng debat karena punya akhlak yang orang nabi itu ngawar umatku padahal nabi musa jelas umatku kuat umat seakan-akan karena umat dia gak kuat selainnya pasti lebih gak kuat padahal gak juga karena aku seneng saya sholat sholat saya berkata Nabi Musa itu keliru jadi seakan-seakan terakkuat aku di umat alijen al-abidin sedino saya berkata kalau selain sholat sedino bisa pisan lah tahu paling kalau nabi musa saya berkata tapi mau tahu jangan terus itu kian-kian kuno di ramadhan yang kuat terakhir kan terlalu dikur itu yang waras bengi yang terhad tidak terlalu dikur terhad seterusnya setan 12 kok 2 waktu 2 ini kamu menurut Monst dan sana terlalas 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 ditirik atau terlalas terlalas kaya ralas roal berarti terlalas berarti terlalas secara terlalas cabai terlalas tambah pitulas rokaat bintan? mpun seket kan sholat 5 waktu kan pitulas rokaat, kamu bisa serodok kiai, kamu beliah asal coba di asar loh kamu bisa ngelangkai seket sembrono, Nabi Muhammad saya ngeklaim enak, makanya tapi Nabi Muhammad, Nabi yang baik ini orang buatan kamu terus gak terima itu namanya sentimen ya boleh Nabi sentimen boleh, Nabi juga manusia boleh punya sentimen akhirnya dituruti nanti 5 roka 5 waktu pitulas roka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati